Ini lembaga resmi telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu wali Songo Jadi kalau ada orang yang sekarang ini yang sekarang-sekarang ngaku cucunya wali Songo itu tidak ada Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak ibu, kalau dari pihak ibu terputus Kecu geman mengkiri nasab Songo ibu Mereka nabi biambah, ini seorang rumah terbesar itu keluarga santi ibu Orang nohabdaib, kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu Ini ku Fatimah tuh seharam Kakehabdaib, udu'e kaji nabi, gelam-gelam udu lewat seorang perempuan Ini ku Fatimah tuh seharam Ini mbak 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 sering berkata, ada yang sama yang ada nasab Songo ibu Nasab resmi kok bapak, tapi nabi itu seberjahat saya singgahkan nasab kok ibu Nabi nasab kok bapak itu, termasuk abu jahat, abu lahat, nasab kok bapak Bareng nabi hijrah di rumah keluarga Songo ibu Udu'u pengeeran, terus pengeeran sehingga isyarah berlalak Kampu Duti abu nabi nabi, itu mati Sebenarnya nabi hijrah di desain, ditetit, abu nabi kampu Duti Di rumah banin, nabi pertama hijrah, nabi pertama hijrah, nabi rumah dia Itu pengeeran, jadi nasab resmi kok bapak Tapi Allah itu orang terselah nilangi Fungsi nasab santi ibu Ada yang lain-lain ya, kan orang kuras, udu'u nabi kabu nasab santi bapak Nasab santi bapak, nabi masyir loyal, namun abdes, namun hamzah, namun amah, namun sofiah, namun tiga yang terkenal Misalnya nonton Siti ini, tapi bisa dihidup, tapi sehingga orang-orang nabi hampir mayoritas yang kuras Uang banin, nabi hampir 100% mu'min, bahkan segera nabi rawa harus mu'min Jadi nabi rawa langsung tolak al-badru, ahli namun kelas iman Jadi kalau tidak usah mengandani, tidak usah mengandani, tidak usah mengandani, ada iman Itu pengeeran, jadi ini orang-orang kitab madai, ngelam nabi sebaik, ngelam nabi sebaik, ngelam nabi sebaik, ngelam nabi sebaik, ngelam nabi dari sisi ilmu Jadi nabi hijrah di Medina, nilalah ada di sisi ilmu, di rumah ada di keluarga itu, tidak ada iman dari nabi, langsung keluarga itu Nah, setelah peristiwa itu, baru suku kuresh di iman Kedua itu mendekati nabi wafat, jadi itu adalah nasrwahi wafat, warau ayatannah, saya tahu nabi itu, apa? Jadi iman dari suku kuresh mayoritas, itu harusnya nabi menang, kalau Jawa itu tidak, harusnya nabi menang Sementara iman dari nabi, saat nabi terujih, itu kebihakannya pengeeran, tapi tetap nasab itu yang diiktiper nasab kebihakannya Jadi formal fakir langsung diiktiper nasab kebihakannya Tapi jauh geman mengkiri nasab ke ibu, nabi piamba itu rumah terbesar itu keluarga yang ibu, dan itu berjumpa kebihakannya Jadi kita berkati-kati, dengan dikati kembali di dunia, itu pengeeran sekalian alamat, jadi nabi langsung mulai keluarganya, ibu Jadi nabi lahirnya keluarganya bapak, jadi sarihan itu keluarganya, ibu paham ya, jadi sempurna Nabi Darabir Walid dan sempurna lahirnya keluarganya Bapak, jadi kita tunggu-tunggu kukuhnya wafatnya keluarganya namanya nggak jauh-jauh sama keluarganya kalau zaman Aba ya wafatnya Medina Ufiyabil Madinatin munawarati aduhu abduh wakana wajitazah biekhwalihi bani adiyim minat po'ifatin nadjariyah wajitazah maknanya ngilewati jadi pas lewat, gerak, akhirnya terus dirumat dudur-dudur sampai saat bulan, ataupun paspor, bahasa Arab, risalah itu tak jauhzat transit surat, transformasi dari antar negara maknanya darani majas lafad itu tidak hakikat, itu jadi hakikat misalnya asadun darani majas itu jadi lafad hakikat jadi asadun dimaknanya rojilun sujaun lelaki yang kendali, jadi majas berarti melewati maknanya hakikat jadi terus diikutkan wajitazah Allah jadi kita sudah melewati jadi pas lewat, Medina Sayyid abduhwagera terus dirumat warga besar bani nadjar wamatahalan manggun sopoh Sayyid abduhwafihim im dalem bani nadjar manggun syahrun insya'wulan sakliman haligrah yuk anu nakang kodong rumat sopoh bani nadjar suk mahu im gred terus yuk anu nak jadi keluarga bani nadjar ngerumat Sayyid abduhwaf sebulan penuh sampai kabun jadi pengirahan itu jadi aku sekolah ngonok isaroy pengirahan lelah nabi wah baik disarakat di Medina nabi akhirnya disarakat nabi lahir dan besar di komunitas abahnya tapi islam besar di komunitas ibunya sampai wakar ya mana juga kembang nasib sambil ngobok ibu paham itu jadi walhasil itu ya usah protes ya usah pengirahan jadi nasab pesmi kok abah tapi kanji nabi koyok koyok diling no pengirahan lelah nbalik malik Sayyidah Fatimah orang no haba itu kecuali pada akhir lewat seorang ibu gini kok Fatimah tuh seharap ikus pengirahan kabih ngeresah kabih haba itu udah kanji nabi gilem ra gilem udah libat seorang perempuan gini kok Fatimah tuh seharap yusmu no pengirahan kerasa taks taks taks